Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai sobat-sobat TPMDS Dimanapun berada ada informasi terkait Recruitment ASN P3K Guru tahun 2022 Informasi terbaru terkait Pemetaan yaitu Tentang penempatan ASN P3K Untuk formasi guru ya Nah ini datang dari yaitu PMK Malang yaitu Kabupaten Malang Nah hasil pemetaan dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Sendiri disini Ini datang dari Dinas Pendidikan ya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nah bagaimana sih pemetaan Kabupaten Malang Kabupaten Malang sendiri disini Memiliki guru honorer lulus pas inggrit Yaitu sebesar 1424 Nah kemudian proyeksi untuk pengusulan formasi kemarin ada 1199 Dan jumlah gabungan formasi Tahun lalu dengan penambahan formasi 2022 Ini sebesar 1616 Nah dari Dinas Pendidikan sendiri Mengatakan disini Untuk pemetaan formasi tahun 2021 Ya pemetaan atau formasi tahun 2021 Ini adalah sebesar 417 orang Ya Nah kemudian usulan kebutuhan formasinya itu Sebesar 1199 orang Dan total formasi gabungannya itu sebesar 1.616 orang Nah proyeksi usulan tahun 2022 Memang sebesar 1.616 orang Yaitu di Peruntukkan Untuk yaitu lulus pas inggrit Yaitu 1.424 Nah disini kalau kita lihat Berarti Yaitu pengusulan formasi Ini sudah lebih besar Daripada guru honorer Yang sudah lulus pas inggrit Nah jadi itu artinya Tinggal saja ini adalah Pemetaan Karena sisa pemetaannya ini Hanya 417 Untuk di tahun 2021 Nah sisa pemetaan Kemudian Guru honorer lulus pas inggrit Sekitar 1.424 Dan mudah-mudahan ini bisa tercover semua Yaitu Diangkat menjadi P3K tahun 2022 Bagi guru-guru honorer Yang sudah lulus pas inggrit Karena Pemetaannya ini telah memetakan Untuk guru-guru honorer Yang sudah lulus pas inggrit Untuk ditempatkan pada Prioritas 1 Ditempatkan di Sekolah Induk Maupun di sekolah lain Dan Sekolah yang masih membutuhkan Nah Informasi selanjutnya Yaitu Datang dari Daerah NTT Ya Provinsi NTT Ini adalah Provinsi Kupang Daerah Kupang Ya Dan Sekitarnya disini Daerah NTT Jadi di daerah NTT Untuk mengakomodir guru honorer Yang sudah lulus pas inggrit Ya Ini Khususnya Mata pelajaran agama Yaitu guru PAK Atau guru agama Kristen Serta Guru Budi Pekerti ya Budi Pekerti dan guru PAK Nah jadi Di provinsi NTT sendiri Ini telah mengakomodir guru agama Yaitu agama Kristen Untuk Ya Ditempatkan pada Salah satu kuota Formasi sekolah kosong Yang ada pada Daerah Provinsi NTT Nah ini ya Jadi Disini sudah di Apa namanya Formasi P3K Tahun 2022 Di sini sudah diajukan Untuk formasi guru agama Yaitu khususnya Agama Kristen Nah ini untuk guru lulus pas inggrit Di HD HD SMP Dan SMA ya Disini Diusulkan untuk guru agama Kristen Ini sangat bagus sekali Koordinasi dari provinsi NTT Nah informasi selanjutnya Untuk formasi guru di Tanjap Timur Tanjap Timur disini Yaitu Mengusulkan 250 Formasi Di antaranya adalah Untuk guru disini adalah 150 Nah untuk daerah Jambi sendiri Memang tahun kemarin Tidak mengusulkan 2021 Tapi tahun 2022 ini Khususnya di Tanjap Timur Ini mengusulkan formasi 150 kuota Untuk P3K guru Jadi bersiap-siap Untuk daerahnya Yaitu daerah Tanjap Timur Untuk mengikuti Seleksi P3K Tahun 2022 Baik itu yang sifatnya Okservasi Maupun Yaitu untuk yang pelamar umum ya Karena kuota formasinya Sejumlah 150 Kuota P3K Nah berikut adalah Dari daerah Yaitu Tanjap Timur Keterangan dari Dinas Pendidikannya Terkait rekrutmen P3K Untuk pemerintah Kabupaten Tanjap Timur Masya Allah Akan melaksanakan Seleksi P3K Di tahun 2022 Dengan menyediakan Formasi sebanyak 200 formasi Yang terdiri dari 150 tenaga guru Dan 50 lagi Tenaga kesehatan Mungkin untuk Formasinya Itu Diutamakan Kalau sekolah Itu sekolah yang Terjauh dulu Yang betul-betul Kekurangan guru Begitupun juga Tenaga kesehatan Yang berada di Puskesmas Maupun di rumah sakit Jadi itu dulu Yang diutamakan Jadi kita memenuhi dulu Daerah terduar Daerah terjauh Sehingga Harapan kita Nanti dengan Adal P3K Tersebut Pelayanan Kesehatan Ataupun Guru-guru Yang ada di sekolah Itu setidaknya Berangsur-angsur Dapat terpenuhi Jumlahnya Berarti di Akhir Tahun ini Insya Allah Jadi kita Masih menunggu Petunjuk lagi Dari main pan Kapan waktunya Akan dilaksanakan Seleksi Sampai dengan Saat ini Kita hanya Baru sebatas Pengusulan Formasi Dan kita Sudah Menyampaikan Usulan Formasi tersebut Kemenpan Jadi kita Tinggal menunggu Waktu Kapan Akan dilaksanakan Nah informasi Selanjutnya ini Datang dari Jawa Barat Yaitu daerah Jabar Jabar ini Sedang memperjuangkan Untuk kuota Formasi tambahan Bagi guru Honorer Yang sudah Lulus Passing Grade Hari ini Nah Dalam persiapan Untuk Kemaren Di sini ya Untuk Melakukan aksi Ataupun Unjuk rasa Aksi damai Beberapa persiapan Telah dilakukan Oleh Ketua Forum Dari GLPG P3K Jabar Nah Jabar sendiri Memang memiliki Permasalahan Penting Terkait Dengan Kuota Formasi P3K Tahun 2022 Di antaranya Adalah Di sini Untuk Permasalahan Pertama Di sini Kepulangan Gubernur Dan Sekda Jabar Sudah ditunggu oleh GLPG Untuk Audensi Yang kedua adalah Surat audensi Dengan Gubernur Jawa Barat Dilayangkan Yaitu sebanyak Tiga kali Dari tanggal 21 Sampai Di sini 17 Juli 2022 Tetapi Semuanya Diposisikan Kepada Sekda Jabar Dan Sekda Jabar Sepulang haji Langsung Isoman Karena terpapar Covid Di sini ya Jadi audensi Dengan Sekda Jabar Terencana Akan Via Zoom Tetapi Tanpa Kejelasan Waktu Artinya GLPG Jabar Ini sudah Di PHP Maka perlu Kita melakukan Langkah Yaitu Unjuk Rasa Nah dalam Unjuk Rasa Yaitu pada 25 Juli 2022 Di sini Telah Diterangkan Bahwa Ini ketuanya Adalah Endri Endri Mengatakan Pihaknya Meminta Ridwan Kamil Untuk Memberikan Penjelasan Serta Kepastian Tentang Nasib Guru Honorer Yang sudah Lulus PG Jadi Endri Menyebutkan Sejumlah Guru Yang telah Lulus PG Yaitu 10.397 Orang Namun Sebanyak 6.425 Orang Yang mendapatkan Kepastian Penempatan Jadi Selebihnya Nasib Guru Yang lulus PG Ini tidak Ada Kepastian Sama Sekali Nah Nah Lanjutnya Menurut Menurut Endri Ada 6.425 Yang terserap Sesuai Dengan Kebutuhan Serta Mata Pelajaran Di Sekolah Selebihnya Yaitu 3.972 Belum Ada Penempatan Ini Yang harus Dituntaskan Untuk Diangkat Menjadi P3K Nah Menurut Endri Sendiri Provinsi Jabar Saat Ini Belum Memberikan Kepastian Data Tentang Penempatan Guru Yang telah Lulus Passing Grade Ataupun Kondisi Demikian Jadi Lanjut Dari Tindak Lanjut Dari Ribuan Guru Yang Nasib Ini Tidak Jelas Ada Yang Dikeluarkan Dari Sekolah Jam Mengajarnya Bekurang Dan Lain-lain Sebagainya Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Guru Honorer Lulus PG Yaitu Daerah Jabar Nah Mereka Ini Bukan Guru Honorer Terbaru Bukan Honorer Baru Yang Terdaftar Yang Terdaftar Di Dapodik Lulus PG Jadi Sementara Itu Maulana Ini Adalah Seorang Guru Lulus PG Daerah Garut Meminta Bertemu Ridwan Kamil Jadi Maulana Ini Adalah Sudah Lulus PG Tahun 2021 Mengaku Belum Mendapatkan Kepastian Tentang Penempatan Mengajar Nah Jadi Jam Mengajar Sekarang Saya Berkurang Saya Ingin Bertemu Dengan Bapak Gubernur Dan Banyak Teman-teman Nasibnya Ini Tidak Pasti Kata Maulana Jadi Sementara Itu Yaitu Dalam Informasi Terkirmasi Dari Detik Jabar Agenda Kerja Ridwan Kamil Ini Bertaziah Ke Almarhum Menantu Datuk Sri Tahir Di Jakarta Kemudian Bertemu Austrian Ambassador Di Indonesia Sore Harinya Akan Berkunjung Ke Bogor Meninjau Bendungan Ciawi Dan Sukamahi Jadi Aksi Tersebut Memang Tidak Ada Respon Dari Pemerintahan Jabar Karena Gubernur Ataupun Daerahnya Ini Karena Ridwan Kamil Ini Tidak Ada Di Tempat Nah Informasi Selanjutnya Informasi Ini Dari Kota Kediri Alhamdulillah Informasinya Kota Kediri Ini Sudah Ada Tambahan Dan Sudah Di Asisi Oleh Bapak Wali Kotanya Alhamdulillah Sekali Disini Untuk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri Ini Memiliki Guru Lulus PG 1066 Dan Kemarin Sisa Formasinya Ini 524 Namun Disini Sudah Beraudensi Bersama Wali Kotanya Wali Kota Kediri Alhamdulillah Semua Ini Sudah Di Asisi Dan Akan Dipetakan Untuk Penempatan Serta Diangkat Menjadi SN P3K Alhamdulillah Sekali Guru Honor Yang Lulus PG Disini Sudah Di Asisi Dan Disetujui Untuk Penambahan Kuota Formasi Serta Pemetaan Penempatan Dan Datang Dari Cilegon Yaitu Dari Irfan Ali Hakim DPRD Cilegon Ini Berjuang Memperjuangkan Yaitu Untuk Para Honorer Jadi Disini Katanya Di Tengah Kelukesah Para Tenaga Honorer Terancam Dihapus Ketua DPRD Cilegon Isro Miraj SEMH Ini Beserta Pimpinan DPRD Siap Memperjuangkan Tenaga Honorer Untuk Diangkat Menjadi P3K Berdasarkan Dari Cilegon Ini Tidak Datang Hadir Untuk Membahas Terkait Tenaga Honorer Padahal Untuk Daerah Lain Kepala Daerahnya Cukup Aptik Memperjuangkan Tenaga Honorer Membangun Komunikasi Dengan Pemerintah Pusat Berikut Sedikit Cuplikan Dari Audensi Bersama DPRD Cilegon Ada Kodera Kodera Keningan Jadi Jangan Takut Nanti Susah Kalau Sudah Ada SK Kodera Kening Kita Berbicara Kodera Kening Teman-teman Ya Kalau Saya Ngomong Selamat Putin Yang Dibuat Yang Tuka Honorer Tidak Paham Kodera Kening Tetapi Ada Selah Bagaimana Tenaga Bantu Ini Statusnya Sama Kayak Sekarang Ini Ada Positinnya Diatif Kalau Memang Katanya Ada Itu Kodera Kening Mungkin Kota Jogja Bisa Kita Bisa Nah Informasi Selanjutnya Ini Datang Dari Pemetaan Terkait Penempatan Dari Blitar Kota Blitar Sendiri Disini Telah Melakukan Pemetaan Penempatan Ini Dilansir Dari Rekan Guru Honorer Lulus Pas Singgit Kota Blitar Sendiri Disini Aktif Sekali Yaitu Dalam Komunikasi Untuk Penempatan Guru Honorer Yang Sudah Lulus Pas Kota Blitar Sendiri Memiliki Guru Honorer Lulus PG Ini Sekitar 130 Dan Lulus PG Di sini 130 Ini Dapat Ditempatkan Yaitu 119 Dan Yang 11 Ini Masuk Kohl Ataupun Masuk Keranjang Jadi Katanya Disini Kemarin Yang 11 Ini Dapat Penawaran Dari Dinas Ketangerang Dan Rembang Akhirnya Yang 11 Ini Tetap Masuk Kohl Atau Masuk Keranjang Karena Kota Yang Disarankan Ini Sudah Full Informasi Di lain Juga Disampaikan Yaitu Untuk Kota Blitar 130 Yang PG Ada 11 Orang Yang Tidak Tercover Kemudian Dipanggil Dinas Dan BKD Untuk Ditawarkan Keluar Daerah Kalau Tidak Salah Tawarannya Adalah Kerembang Dan Tangerang Nah Kemudian Saya Kabupaten Blitar Hari Ini Rapat Seluruh Kepala Sekolah Bersama Kadin Nah Kemudian Jika Penawaran Atau Tanda Tangan Surat Pernyataan Ya Jika Mau Untuk Penawaran Ini Harus Surat Tanda Tangan Pernyataan Kalau Tidak Berarti Masuk Call Akhirnya Untuk Yang 7 Ini Sudah Menolak Namun Yang 4 Mau Ditempatkan Nah Jadi Pada Hari Ini Tadinya Ternyata Tenggerang Dan Rembang Tidak Bisa Menerima Guru Honorer Lulus PG Jadi Full 11 Orang Ini Tetap Masuk Pada Keranjang Ataupun Call Nah Jadi Untuk Daerah Pemetaan Daerah Blitar Jadi 11 Orang Ini Tidak Bisa Ditempatkan Dan Tidak Mendapatkan Formasi Di Tahun 2022 Artinya Pemetaan Pada SIM P3K PG Nah Disini SIM Pemetaan PG Ini Kan Ada Tawaran Keluar Instansi Nah Artinya Tawaran Keluar Instansi Juga Ini Perlu Ada Konfirmasi Dari Pemerintah Daerah Tersebut Jika Pemerintah Daerah Tersebut Tidak Mengizinkan Atau Tidak Mau Menerima Guru Lulus PG Dari Luar Ini Pun Jadi Tidak Bisa Kita Diangkat Menjadi P3K Atau Tidak Bisa Diterima Oleh Daerah Tersebut Nah Jadi Ini Juga Harus Ada Konfirmasi Dari Daerah Untuk Bisa Menerima Guru Daerah Tersebut Ya Kalau Tidak 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 Mau Daerahnya Berarti Ini Tidak Bisa Ditempatkan Dan Tidak Mendapatkan Formasi Nah Itulah Sedikit Pemetaan Untuk Kabupaten Blitar Nah Informasi Lain Disini Masalah Dari Jadwal P3K Tahun 2022 Yang Prop Nunuk Sampaikan Disini Adalah Untuk Juli Sampai Agustus 2022 Adalah Terkait Pengangkatan Guru Honorer Lulus PG 954 Guru Lulus PG Artinya Disini Jadwal Ini Adalah Jadwal Tertatib Nah Bapak Ibu Jadwal Tertatib Artinya Bisa Saja Nanti Masuk Sampai Bulan Agustus Untuk Pengangkatan Guru Honorer Lulus PG Karena Disini Masih Dalam Tahap Pemetaan Penempatan Serta Pengajuan Pengusulan Formasi Tambahan Untuk Tahun 2022 Jadi Infonya Untuk Saat Ini Masih Belum Ada Untuk Pengangkatan Guru Honorer Lulus PG Tahun 2022 Jadi Bapak Ibu Ditunggu Saja Karena Jadwal Yang Menjadi Acuan Kita Ini Adalah Jadwal Tertatif Tergantung Dari Seberapa Lama Penyelesaian Penyelesaian Penempatan Guru Honorer Yang Sudah Lulus Pas Inggris Serta Pengajuan Formasi Pengajuan Usulan Formasi Di Tahun 2022 Untuk Tambahan Formasi Pada Instansi Daerah Nah Itulah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Bagi Semuanya Sub indo by broth3rmax